Pertanyaan ini, Anda menunggu dengan teman Anda, dan Anda mengambil gambar dan video menggunakan kamera action Anda, kemudian teman Anda ingin Anda berbagi gambar dan gambar kepada iPhone atau Android. Mungkin Anda bertanya-tanya, bolehkah Anda melakukan ini? Bolehkah kita transfer file dari kamera action ke bahan-bahan tanpa memasukkan aplikasi spesifik terlebih dahulu? Bolehkah kita langsung transfernya? Pertanyaan adalah ya, dan di video ini kami akan menunjukkan bagaimana melakukannya. Tapi dulu, biar saya beritahu pada awal, tidak semua kamera action memanfaatkan metode ini. Sekali lagi, tidak semua kamera action memanfaatkan metode ini. Di video ini kami menggunakan SD Cam SD 5000X. Pertanyaan, mari kita melakukan beberapa sampel video. Pertanyaan saya menggunakan smartphone yang akan mendapatkan file. Jika Anda lupa password dan SSID, Anda dapat melihat kamera action. Di contoh ini, saya akan menggunakan Android saya ke wifi dari kamera action. Pilih nama SSID. Setelah menggunakan, buka aplikasi browser di Android atau sebagainya. Contohnya, saya akan menggunakan browser Google Chrome. Pertanyaan 192.168.1.254, dan tekan Enter. Ini adalah folder di dalam file action camera memory card. File file dan video tersebut di dalam folder DCIM. Klik saja folder dan klik pada file file yang ingin kita download. Contohnya, kami akan download video video yang terakhir. Kita tidak bisa langsung mengembangkan foto dan video. Kita hanya bisa melihat date dan file name. Sekarang kita klik pada file name. Sekarang, jika ia menunjukkan seleksi aplikasi, pilih browser atau chrome untuk download file. Tunggu sehingga downloadnya. Kita bisa melihat file yang download di aplikasi video player atau di gallery. Ini adalah video yang terakhir yang terakhir. Sekarang, tidak semua kamera action yang mengembangkan metode ini. Jika anda mempunyai SD Cam HD 5000X, Anda bisa mencoba dengan metode ini. Namun, jika anda mempunyai model lain atau brand lain, maka anda harus tahu alamat IP terlebih dahulu. Mungkin, ia berbeda dari 192.168.1.254. Ia berbeda. Anda bisa menonton video kami untuk mengetahui alamat IP dari kamera action Anda sendiri. Linknya di deskripsi video ini. Terima kasih telah menonton. Subscribe channel kami untuk lebih banyak update. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!